Halo guys, balik lagi ya isengdudegame disini Kita lanjut lagi ya, ini yang kedua Buat guide Stealvortresnya yang BASA Indonesia cek deskripsi Gw bakal taro disitu Gak ada Punisher ini agak sedikit lebih berat dari Oke, disini gw bakal pake rune yang lumayan wow Gw B10 aja langsung ya, kalian bisa turun ke B8, B8, B9 Kalo belum sanggup, pelan-pelan upgrade artifactnya Ini Verde penting banget sih, wajib Gw ga rugi banget kepake dimana-mana kalo kalian ada monster ini build aja Bisa di fuse juga Artifact masih ga jelas, mending tebel sih kalo gw bilang Jadi HP atau defense oke Ini Raoq HPnya kecil, tapi fungsinya disini minus speed ya Ini jultan, ini juga bagus ini Damage receive gw ada nih, minus 4% dari lag Yen, ini fungsinya buat nuker ya Penting banget ini nuker dan DOT Ini skill 2nya ini Dia absorb atk bar, kalo ga salah pasif bossnya ada yang kena decrease Decrease atk bar efeknya otomatis nyerang Gain turn instantly, jadi begitu ngasih DOT Langsung berkurang, bagus sih Ini buat atk buff sama nuker Atau branding juga ada dia branding Buat nambah-nambah damage Di sini posisinya yang jalan duluan ini Ini buat nahan si Jultan Dark element bagus sih Ada DOT juga dia second awakening Ada def break juga Ini buat nyerang juga Ini buat nyerang, ini atk buff Kalo gw bilang sih kalo bisa ya Kalo bisa urutannya Si Wind Barbaric Si Wind Barbaric ini jalan lebih dulu ya Kalo bisa sih paling cepet Cuma gw runenya ga mampu Jadi ini dulu Terus si Jultan baru nuker ini Ini bagus sih Ini jalan duluan sebelum Kalo ga kalian bikin Jultan aja jalan duluan sebelum si Yen Kalo ga bisa ya udah ga apa-apa Yang penting kenceng Karena ini main nuke sama DOT Soalnya bossnya Atk barnya gila Oke settingan di sini Di mid boss langsung ke boss Di dungeon ini Sebenernya yang gw sanggup ya langsung ke boss Cuma kalo kalian mau lebih aman Kalian rake kristal Terus baru ke boss Dan waktunya ga beda-beda jauh Tapi keamanannya lebih mending begini Kalian bunuh si tower kanan Kanan dari sisi kita ya Kanan dari sisi kita ya Bukan dari sisi bossnya ke kita ya Oke, gw serang tower kanan dulu Gw serang tower kanan dulu Oke mantap Langsung ke boss sekarang Itu jultan buat nahan ya Kalo kalian kurang sanggup Dengan tim ini kalian bisa Gantiin Wind Barbaric sama healer ya Kulen atau mungkin Chasun Kulen lebih oke Ada atk break Terserah kalian mana runenya lebih bagus Soalnya ini bossnya juga Elemennya light jadi aman Semua elemennya Maksudnya ga ada disadvantage Oke ini Kita coba langsung ke boss Oke kita coba langsung ke boss Sukses ratenya agak lebih kecil kalo gw bilang dari Dari kita hajar tower kanan dulu ya Emang agak aneh sih, cuma ngeboostnya parah Soalnya itu atk speed ya Tower kanan Walaupun tower kiri cleanser DOT tetep masuk ya Gari-gari di boost sama kita Kita kan nge-attack dia terus Nge-attack bossnya terus Dan atk bar bossnya itu naik terus Jadi makanya itu cepet banget naik Jadi DOT tetep masuk ya Gue juga bingung sih dengan mekanisme boss ini awalnya Tapi lumayan oke sih Setelah diketahui Oke kita langsung hajar bossnya Bisa tetep Cuma sukses ratenya agak lebih kecil Kadang suka gagal juga DOTnya masuk ya Begitu dipukul-pukul Nambah terus atk bar bossnya Jadi berkurang efek DOTnya Tambah attack speed lagi dari yang sebelah kanan Bahaya banget Aduh ga ngeprocs sama sekali Kadang di sini ya suka gagal Kalo ga DOT Masuk nih Oke siap mantap ya Selamat mencoba guys Good luck Dan pesen dari gw Walaupun kalian di B berapapun Begitu dapet artifact Misalnya yang cocok buat Yen Dapet yang di atk dari sini Kalian pasang aja Ignore dulu substatenya ya Jadi kalian upgrade Kalo mau hemat sih plus 6 rata dulu aja Soalnya gw juga ngerasa Dari berapa juta Mana gw abis Sekarang sengsara gw Itu aja pesen dari gw Rata 6 dulu aja Terus Rata 9 Kalo kalian suka tolong di share Subscribe Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax